Hai semuanya, selamat datang kembali di UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Lee Seung-gi, aktor tampan kelahiran Dobeng Gu, Seoul, Korea Selatan, 13 Januari 1987. Saat masih duduk di bangku sekolah, Seung-gi memiliki nilai yang baik secara akademis, olahraga, dan seni. Ia merupakan murid yang mengedepankan pendidikan dan pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Tak hanya menyukai olahraga sepak bola, Seung-gi juga gemar bernyanyi dan sempat berpartisipasi menjadi vokalis di band rock sekolahnya. Selepas dari SMA, Seung-gi melanjutkan pendidikannya ke universitas dan berhasil menyelesaikan studi S1-nya. Pada tahun 2009 di Universitas Dongguk dengan jurusan Perdagangan Internasional dan mendapat penghargaan prestasi khusus saat kelulusan. Tak berhenti di serata satu, aktor yang mendapat julukan Pangeran Balada ini juga melanjutkan studi S2-nya di universitas yang sama. Dan lulus pada dua jurusan yaitu Teori Perdagangan dan Konten Keuangan. Lee Seung-gi ditemukan oleh penyanyi veteran Lee Seung-gi saat tengah bernyanyi untuk acara sekolah. Ia lalu dilatih oleh Lee Seung-gi sebelum akhirnya debut sebagai penyanyi. Pada tahun 2004, di usianya yang 17 tahun, Seung-gi memulai debut pertama sebagai penyanyi solo dengan membawakan lagu Because You're My Girl dari album pertamanya The Dream of a Moth. Berkat lagu itu, ia berhasil memenangkan penghargaan Best Newcomer dari acara Mnet KM Music Festival dan Soul Music Awards. Profesi Seung-gi sebagai seorang penyanyi masih berlanjut hingga saat ini dan beberapa lagunya juga meraih Trophy Music Show. Seung-gi juga baru saja merilis album ketujuhnya, The Project pada Desember 2020 lalu. Di tahun 2006, ia mulai debut pertamanya sebagai seorang aktor dengan memerankan drama The infamous Child Sisters. Lalu pada tahun 2009, Seung-gi berhasil mendapatkan pemeran utama pria dalam drama akhir pekan SBS berjudul Brilliant Legacy dan menjadi lawan main Han Hyo Joo. Lee Seung-gi dikenal sebagai aktris multi-talent karena memiliki bakat yang banyak. Diketahui, ia juga merintis karir sebagai presenter dan merupakan anggota tetap dari musim pertama One Night, One Days. Segmen acara veritas akhir pekan KBS, Happy Sunday mulai November 2007 hingga Februari 2012. Namely Seung-gi mulai dikenal setelah beberapa drama yang dibintanginya mendapatkan rating tinggi. Salah satu drama terkenal, Seung-gi adalah Vagabond yang menjadi drama action paling menegangkan sepanjang sejarah. Tayang tahun 2019 di stasiun SBS. Dalam drama ini, Seung-gi berpunuh sebagai Chad El-gun yang berusaha mengungkapkan dalang dari kecelakaan pesawat yang menewaskan keponakannya. Lalu nama Seung-gi semakin melejit setelah memerankan Jung Barum dalam drama Mouse yang tayang 4 Februari 2021 lalu. Berkisah tentang seorang polisi pemula yang jujur dan adil. Suatu hari, ia harus menghadapi kasus dari seorang pembunuh psikopat. Dengan keberaniannya, ia berupaya untuk mengatasi kasus tersebut. Namun kehidupannya setelah itu ikut berubah. Tak hanya terkenal di Korea, Lee Seung-gi ternyata juga merintis karir di Jepang. Ia pertama kali debut di Jepang tahun 2012 dengan merilis lagu dan album berjudul Time for Love. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, ia menyelenggarakan konser di Nippon, Budokan, Tokyo dan bernyanyi di depan 8.000 penggemar. Ia juga fasih menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Korea, Jepang dan Inggris. Hmm, emang pinter kali ya abang ini guys. Media di Korea Selatan sering menyebut Lee Seung-gi sebagai The King Rating. Karena setiap acara dan drama yang dibintanginya selalu mendapatkan rating tinggi. Jadi tak heran jika Lee Seung-gi banyak memiliki penghargaan. Diketahui guys, dari awal debutnya hingga saat ini, ia sudah mendapatkan 55 penghargaan. Wow! Kini Lee Seung-gi telah menjadi aktor terkenal yang memiliki pendapatan fantastis. Ia tercatat menduduki posisi ke-6 dalam 10 aktor termahal di Korea Selatan. Dan menerima bayaran sebesar 824 juta di setiap episodenya. Wadaw guys. Semua publik figur selalu memberikan penampilan yang terbaik untuk para penggemarnya. Begitapun dengan Lee Seung-gi. Dengan wajah yang tampan rupawan tanpa oplas, Seung-gi berhasil membuat penggemarnya takjub dan terpukau dengan drama-drama yang dimainkannya. Selain itu, bermodalkan suara yang lembut dan merdu membuat penampilan Seung-gi nyaris sempurna. Memang tak diragukan lagi aktor multi-talenta yang satu ini. Di kehidupan asmara, Lee Seung-gi dikabarkan menjalin hubungan dengan aktris cantik. Lee Da-in yang merupakan putri dari aktris Kyon Miri. Diketahui ternyata latar belakang Lee Da-in tak sekedar berasal dari keluarga artis. Tetapi juga memiliki darah biru. Penampilan serta gaya hidupnya terlihat berkelas dan elegan. Sehingga tak heran jika Lee Da-in adalah keturunan jauh dari sebuah keluarga kerajaan di Korea. Lee Seung-gi juga telah menyelesaikan wajib militernya selama 21 bulan sebagai tentara aktif. Dan menjadi anggota pasukan khusus ke-13 Black Panther komando perang khusus Korea. Nah, itulah tadi kisah hidup aktor Lee Seung-gi versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!